Berkaitan dengan operasi yang kita gelar mulai hari ini Dengan Sandi Operasi Bina Karuna Kapuas 2019 Dalam satu tahun ini nanti kita akan melasarkan dua operasi yang berkaitan dengan Bina Karuna Ini yang pertama Bina Karuna 1 Ini menitik beratkan pencegahan Pencegahan dalam hal karutlah Jadi kita akan melakukan ke desa-desa untuk melakukan penyuluhan Dan memasang maklumat-maklumat Dan baliho-baliho yang tentunya Dengan baliho-baliho itu bisa mengingatkan masyarakat semua Untuk tidak membakar lahan dan pekarangannya pada musim kemarau ini Sehingga nanti bisa meluas, bisa membakar sekiling Berarti dalam operasi Bina Karuna ini lebih menitik beratkan kepada sosialisasi ya Pak? Iya, kita menitik beratkan pencegahan dengan cara sosialisasi penyuluhan-penyuluhan Dan pemasangan baliho-baliho untuk mengingatkan masyarakat Dalam operasi ini Pak, apakah ada nanti penindakan-penindakan gitu? Kalau kita jumpain dalam tertangkap tangan dan itu masuk dalam tindak pidana Kita langsung pasitkan kita tindak Jadi tidak hanya penyuluhan, tapi kalau sudah namanya tertangkap tangan Pasti akan kita tindak lanjut Untuk wilayah sendiri Pak yang akan menjadi sasaran utama dari sosialisasi ini Kalau untuk wilayah Kabupaten Mempawah Itu empat desa yang kita titik beratkan Yang pertama desa Bukit Batu Kemudian desa Pasir Desa Rasau Dan desa Antibar Ini yang kita titik beratkan Kita melihat, kita petakan di sejak tahun 2018 yang lalu Empat desa ini yang sering terjadi kebakaran Jadi kita titik beratkan di situ Apakah ada nanti Pak bentuk sosialisasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Seperti menyambang warga atau sosialisasi di kantor desa dan sebagainya Jadi kita nanti sistemnya seperti itu Kita melihat kalau ada kerumunan warga yang langsung kita datangi Kita lakukan penyuluhan di situ secara singkat Jadi tidak kita melulu kumpulkan di balai desa Tapi kita melihat kalau ada kerumunan di warung Kemudian di lahan pertanian Begitu berkumpul kita langsung bisa sampaikan pesan-pesan kita Untuk tidak membakar lahan dengan cara membakar Dan itu tadi yang saya sampaikan Kita tetap pasang maklumat-maklumat Kemudian pasang balio-balio yang mengingatkan untuk tidak membakar lahan Mbak Arti ada peran dari babin di desa-desa sebagai binaan ya Pak? Jadi kita utamakan mereka untuk jalan babin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!